Orang Farisi itu mengundang Isa makan di rumahnya. Maka pergilah Isa dan duduk makan di rumahnya. Hei anak-anak, menjauhlah. Kamu dengar? Pergi. Mereka ini mencari perhatian. Apa yang dilakukannya di sini, aku tidak tahu. Apa yang dilakukannya? Jika orang ini benar-benar nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Dan apa dosa-dosa yang telah dilakukannya? Aku tahu orang ini, Simon. Dengarkanlah aku. Ada dua orang berhutang kepada satu orang. Masing-masing lima ratus dan lima puluh dinar. Karena tidak sanggup membayar, hutang mereka dihapuskan. Yang mana yang paling bersyukur? Menurut saya, orang yang paling banyak hutangnya. Kamu benar. Lihat wanita ini. Aku masuk ke rumahmu. Engkau tidak memberi air untuk membasu kakiku. Tapi ia membasunya dengan air mata dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tapi ia terus menciumi kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku. Tapi ia meminyaki kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar menunjukkan bahwa dosanya yang banyak telah diampuni. Tapi yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Dosamu sudah diampuni. Pergilah kamu dengan sejahtera. Terima kasih telah menonton.